Mantan Kepala Desa Benteng, Kecamatan Sungai Manau tersangka kasus korupsi dana desa tahun 2018 ditahan oleh Polres Merangin. Polres Merangin akhirnya melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Benteng, Kecamatan Sungai Manau, Priode 2013-2019 yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2018. Saat ini mantan Kepala Desa tersebut telah ditahan di sel tahan nama Polres Merangin. Kepala Desa Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan penetapan tersangka ini merupakan kerjasama antara Inspektorat dan Polres Merangin setelah dilakukan penyelidikan terdapat kurugian negara mencapai Rp396.000.000. Padahal yang dilakukan pada proses kasus duga, kurugian negara sebesar Rp396.261.000.000. yaitu misalkan anggaran dengan Abu Diri Yesh, Kepala Desa Benteng, Kepala Desa Benteng, Kepala Desa Merangin tahun 2018. M dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Riko Saputra, Jik TV, melaporkan.